Di setiap bisnis itu pasti ada gejolak, entah itu pasar, entah itu kalau kita ngomong di budidaya itu musim, itu pasti ada masalah seperti itu. Gimana cara mengatasinya? Waktu itu saya atasi satu persatu, maksudnya kalau untuk pasar biasanya masalah pembayaran. Dan sampai sekarang pun masih ada yang bermasalah, cuma ditekunin aja, ditagih pelan-pelan, itu pasti bisa selesai kok sampai akhirnya. Awal membuat terpukul itu pernah. Jadi pertama budidaya ini, saya belum punya pasar. Jadi waktu itu saya harus kirim sampai Jakarta, dan itu saya kirim sendiri. Waktu itu bawa ikan 2,8 ton, di perjalanan mati tiga kintal. Itu saya kirim ke Jakarta, dan Alhamdulillah, dan sampai sana dibayar tunai walaupun mati tiga kintal, waktu itu harga masih masuk tapi. Intinya nggak rugi, cuma juga nggak untung waktu itu. Saya mengatasinya itu nggak dari bahasanya telaten itu tadi. Kita harus telaten, kita harus sabar, ikhtiar, komitmen kalau saya sih. Komitmen saya karena udah bikin kolam, nggak mungkin saya tinggal kayak gitu aja. Jadi saya harus temukan dimana setelah kegagalan ini dan mengatasinya.